Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Jangan lupa subscribe Biar tambah Dapat informasi Baik hari ini kita Dihibokkan informasi berita ya Yaitu dimana Diplomat Jerman Diplomat Jerman Ini Mendatangi markas FPI Di Petamburan Ini ibu-ibu ini kalau dilihat fotonya Nah Kemudian Kementerian Luar Negeri Atau Kemenlu Belum melakukan klarifikasi Terhadap kedutaan besar Jerman Terkait diplomat Yang mengunjungi markas Pembelah Islam di Petamburan Jakarta Pusat Jadi saat ini Kemenlu Masih sedang Mencari informasi Kemenlu Masih mengumpulkan Informasi terkait Hal ini Kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yaitu Toku Faisasya Saat dikomprimasi Oleh Oke Son Pada hari Minggu 20 Desember 2020 Berarti hari ini Toku mengatakan Belum bisa memastikan Apakah Kemenlu Akan segera Mengkalarifikasi Terkait Pertemuan tersebut Nanti Akan dikabari Katanya Dan Bahwa diketahui sebelumnya Bahwa perwakilan Jerman Ya Mendatangi markas From Pembela Islam Di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat Pada hari Kamis 17 Desember 2020 Lalu Tujuan mereka Untuk Silaturahim Kepada Para pengurus DPP From Pembela Islam Lanjut Dia bilang Ya Jadi diplomat ini Seorang Ibu-ibu ya Bahwa Diploma ini bilang Ingin tahu FPI secara langsung Menyampaikan Rasa simpati Dan empati Buat FPI Dan Imam Besar Habib Rizik Sihab Kata Ustadz Asis Yanuar Ya Pada hari Sabtu 18 Desember Tahun 2020 Kepada Pengurus From Pembela Islam Kata Ustadz Asis Yanuar Wanita Bule yang Mengaku Sebagai Diplomat Dari Jerman Itu Berjanji Akan Kembali Di lain Kesempatan Dia juga Menitip Pesan Perdamaian Dan Berjanji Akan Mengunjungi DPP FPI Kembali Katanya Nah Ini semakin Menarik Sahabatku Jadi Jadi semakin Menarik ya Bahwa Negara-negara Asing Atau Negara-negara Luar Juga Fokus Memantau Perkembangan Situasi Negara kita Khususnya Yang baru-baru Terjadi Adalah Tragedi Kilometer 50 Ya Dan Kita tahu Sendiri Seperti Negara-negara Eropa Jerman Jerman Ini kan Orang yang Negara Yang warganya Memiliki Sifat Dan menjalankan Demokrasi Yang sudah Sangat Bagus Jadi Mereka itu Menggunakan Logikanya Ya Menggunakan Logikanya Dan Mereka Juga Ini kan Negara-negara Maju Yang tentunya Sangat Antusias Terhadap Suatu Peristiwa-peristiwa Baru Di belahan Dunia Manapun Termasuk Di Indonesia Nah Sedangkan Kita Di dalam Negeri Ini Terus Sibuk Ya Dengan Pertentangan Pertentangan Yang ada Namun Di satu Sisi Negara-negara Asing Terus Melihat Kondisi Negara Kita Ini Jerman Bisa Jadi Beberapa Waktu Kedepan Dubes-dubes Lain Atau Perwakilan-perwakilan Negara Asing Lainnya Yang ada Di Indonesia Juga Akan Berkunjung Kenapa Yang saya katakan Tadi Mereka Ini Menggunakan Logikanya Ada Apa Ini Dengan From Pembela Islam Dengan Imam Besar Habib Berjik Syihab Dari Logika Itu Dia Berpikir Ini Orang Ini Ditekan Tapi Kok Pengikutnya Banyak Pengikutnya Bertambah Tiap Hari Dan Sebagainya Kenapa Mereka Memiliki Rasa Kemanusiaan Yang Sangat Tinggi Kita Lihat Dari Satu Sisi Itu Walaupun Mungkin Beda Kita Dengan Mereka Beda Dalam Agama Beda Dalam Bahasa Namun Persamaan Seluruh Umat Manusia Di Muka Bumi Itu Adalah Rasa Kemanusiaan Sehingga From Pembela Islam Saya Melihatnya Saya Melihatnya Dan Imam Besar Habib Berjik Syihab Dunia Melihatnya Itu Bukan Dari Kacamata Agama Bukan Tapi Melihat Dari Kacamata Kemanusia Inilah Yang Harus Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Republik Indonesia Bahwa Sebahagian Kecil Dan Sangat Kecil Rakyat Indonesia Menganggap Bahwa From Pembela Islam Ini Adalah Negatif Dan Imam Besar Habib Berjik Syihab Ini Adalah Negatif Karena Ketidaktahu Karena Mereka Hanya Melihat Di media Di medsos Tapi Bayangkan Orang yang jauh Dari negara-negara Luar Pengen Tahu Penasaran Dan Pada Akhirnya Mereka Akan Menemukan Sesuatu Yang Berbeda Antara Apa Yang Mereka Selama Ini Lihat Di Media Sosial Apa Yang Selama Ini Mereka Baca Dan Tonton Di Media Sosial Pasti Akan Melihat Suatu Perbedaan Yang Mencolok Ya Suatu Perbedaan Yang Menonjol Di Saat Langsung Ketemu Markasnya FPI Atau Kelak Mungkin Bisa Langsung Ketemu Dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab Nah Inilah Nah Kenapa Kita Ini Harus Aktif Di Media Sosial Menyampaikan Suatu Kebenaran Sesuatu Yang Benar Karena Tidak Sedikit Media Media Ini Hanya Melipat Tentang Kejelekan Keburukan Seseorang Atau Sekelompok Orang Sehingga Orang Yang Membacanya Orang Yang Menonton Ini Langsung Terikut Padahal Itu Baru Di Media Sosial Jadi Tidak Sedikit Media Media Yaitu Yang Menggiring Opini Yang Miring Tentang FPI Dan Habib Brejik Mereka Taunya Itu Bahwa Dulu Dia Begini Begini FPI Begini Begini Negatif Nah Media Media Seperti Yang Demikian Yang Selalu Membuat Berita Berita Miring Mereka Tidak Mengangkat Tentang Bagaimana Di Daerah FPI Kalau Ada Bencana Alam Dia Paling Depan Turun Bagaimana Kalau Ada Yang Khususahan Mereka Turun Dan Yang Lucunya Dan Anehnya Bahkan Media Media Asing Yang Menaikan Ini Yang Positif Positif Ini Ini Saudaraku Sehingga Saya Berpesan Dan Saya Berharap Kepada Sahabat Semuanya Jika Menerima Suatu Kabar Yang Miring Maka Coba Cari Berita Pembanding Salah Satunya Kan Banyak Media Media Itu Sehingga Kita Tidak Berpikir Kepada Satu Statement Media Saja Nah Inilah Peran pentin Daripada Media Ibaratnya Dalam Istilah Saya Dulu ya Mengikuti Sinur-sinur Atau Atasan Kalau Ketemu Wartawan Itu Selalu Kita Sampaikan Bahwa Satu Peluru Asli Itu Hanya Bisa Mengentikan Satu Orang Tetapi Satu Kata Tulisan Tinta Dari Media Itu Bisa Berpengaruh Kepada Lebih Luas Ribuan Bahkan Jutaan Orang Itulah Betapa Pentingnya Media Media Ini Untuk Menyampaikan Informasi Khususnya Informasi Informasi Yang Positif Di depan Umum Demikian Sahabatku Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Ke depan Ada Jalan Keluar Dan Semua Berjalan Dengan Baik Dan Kita Terus Pantau Perkembangan Sekarang Yang dikerjakan Oleh Kemenasham Terkait Tragedi Kilometer 50 Terima Kasih Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih